KPU Kabupaten Teraja Utara menggelar forum diskusi terbuka bersama Insan Media pada Kamis 1 Agustus di angkringan Lempuyangan, Kecamatan Rantepau. Penyelenggaraan forum terbuka bertajuk Cafe Demokrasi ini adalah untuk mempererat sinergi antara penyelenggara pemilu dengan para pelaku media masa. Hadir dalam acara tersebut sejumlah insan pors dari berbagai media baik online maupun cetak. Selain itu turut hadir pula jajaran komisioner KPU Teraja Utara, mahasiswa KKN dari Universitas Hasanuddin Makassar, serta perwakilan Bawaslu Teraja Utara dan Kejaksaan Negeri Tanah Teraja. Dalam sambutannya Bonifredom selaku kordif hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Teraja Utara menekankan peran sentral media masa. Dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pada tahapan pilkada 2024. Ia menyampaikan bahwa tanpa dukungan media, upaya penyelenggara pemilu dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat akan menjadi sangat terbatas. Bonifredom juga menyeroti pentingnya peran media dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, kehadiran media dapat menjadi mata dan telinga masyarakat dalam memantau setiap tahapan proses pemilu, termasuk kinerja para penyelenggara. Selain itu, Jaksa Didit Kurniawan yang hadir mewakili Kejaksaan Negeri Tanah Teraja turut memberikan pandangannya mengenai peran media dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Ia mengapresiasi kontribusi media dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik dalam setiap pemberitaan. Didit juga meminta para insan media untuk menghindari pemberitaan yang tendensius atau berpihak pada salah satu pasangan calon, karena menurutnya hal ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas pelaksanaan pilkada. Yudi Kurniawan mengabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.